oke guys selamat datang kembali di channel ini dan saat ini kita akan kembali memainkan game stream league soccer 2023 dan kita akan masuk mencoba ke skenario oke ya saya masih belum tahu apa maksudnya ini cuma kita akan main saja terlebih dahulu oke disini kita memainkan sebagai slovenia slovenia melawan Chile oke Dias membawa-bawa pada suarzo di rebut sesko sesko bisa di rebut selan menghasilkan kendang ke sudut oke umpan yang sangat bagus terus dan masih bisa ditepis oleh penjaga gawang oke tolong cenovic di tengah dan ya masih bisa ditangkap oleh pedrafo pijol sesko sesko selan oke tendang jelas Dias mendapatkan garp kuning kemudian selamat menikmati sudah di pemanah terakhir 2 menit kita sudah menuju kembali nampaknya kita tidak bisa menambah atau mencetak goal pada saat ini oke sebenarnya aku baru tahu bagaimana senario ini kita seperti melanjutkan pertandingan yang sudah dimulai dan ya tentunya kita harus menang ya mari kita coba lagi masih ada waktu 7 jam 56 menit untuk skenario berikutnya tetapi hanya dibatasi sampai tiga upaya dan setiap upaya dihargai sebanyak 20 koin Oke kita akan kembali mencoba maka kita bisa cetak goal oke kita dapat mencetak goal A dan Z in Estia Serin dari Slovenia terima kasih telah mencetak goal A dan Z in Estia Serin dari Slovenia kumpulan yang sangat baik sangat kosong dan dengan defender sekarang oh that's great determination good ball good ball kliklah we can select goal dan Zan ada gantiankan pemain dari Chilly Gly kuatnya 2-1 saat ini, score untuk kemenangan Slovenia Oke, masih bisa direbut oleh pemain belakang Cini Sesko Oke, kali ini kita mau dengan score 2-1 melawan Cili Wah, hadiahnya 75 jika benang Dan karena kita mendapatkan 2 gold, maka kita mendapatkan 8 coin Jadi totalnya ada 83 coin Oke, kawan-kawan kita akan lanjut untuk karir kita Tapi sebelumnya kita melihat tantangan dulu, kita bisa klaim hadiah yang ada Ya, disini ada tantangan harian pada hari ini Kita harus menyelesaikan 4 pertandingan karir Kemudian pertahankan 1 clean set karir Kemudian menonton 1 video Maka jika semuanya selesai, kita akan mendapatkan 8 dime Oke, kita coba lihat Kedalam transfer Transfer pemain Kita lihat Ya, mungkin saat ini kita masih belum membutuhkan pemain Dan ternyata ada 2 hasil pencari bakat Umum Pemain binaanmu telah jatuh tempunya dalam semata terakhir kamu untuk membangun mereka Oke, mungkin kita akan memilih dari Kita akan melanjutkan karir kita Udivisie Academy Dan jadwal pertandingan selanjutnya Kita akan melawan Guimarice Oke Mereka masih memakai formasi 4-3 3-4-3 Dan Saya menggunakan formasi 4-4-2 Kita akan main Melawan Melawan Kui Marais Melawan Melawan Kui Marais Dan ini Dan ini Went up dari Wolf FC 3-4-3 Bola dikuasai oleh Guimarice Silva Direbut oleh Depu Oh bukan Depu Kepada Depu Kepada Fletcher Lepaskan Hampir saja ketika melepaskan tendangan Langsung dirudut Oke, saat ini kita melakukan tendangan seludut Langsung saja ke tengah Wah, hampir Oke Masuk Mesh Wuddin McElrox Dari Belanda Dengan assist dari Dylan Smith Ya, itu dia Oke, kita lanjut Silva Kepada Silva Follow Oke Pendangan gawang Karena bola ternyata di lapangan Dari sebelah kiri gawang dari Wolf FC Godemakers Kepada Agri Gwererry Wah, salah bisa didapatkan sekarang Morris, Fletcher, Fletcher Depu, Consolves yang menyebut dan menghasilkan tendangan susu dulu. Ada kesempatan kali ini karena membentur salah satu pemain belakang dari langsung saja ke tengah, udah polok, dan agak keluar. Ya, Fletcher. Fletcher, tempat yang bagus dari Depu. Ya, Fletcher mengambah gol. 2-0 untuk keunggulan Wolf FC. bisa direbut kembali pada Depu, 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 kepada Fletcher, Fletcher kepada Morris, Offside. Ya, sangat tipis di depan. ya, Fletcher. langsung ke depan kepada Depu, Fletcher. Fletcher menghapaskan tendangan dan masih melibat di sebelah kiri kawang. wuih, my nice. ya, mari kita lihat. ya. oke, bagu pertama telah usai, dan kita akan langsung memulai kembali ke babak yang kedua, yang kedua tidak akan melupakan ke depan- Mira kserat singur yang digomitin dampak skos. dan seperti itu seperti kawang. yaa Fletcher bisa direbut tepuk yaa masih bisa diselamatkan oleh keeper dari kuih moderns masuk ke tengah tepuk dan masuk yaa mari kita lihat dalam tayangan lambat oke tepuk 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 Guimaraes masih belum bisa melepaskan tendangan sedikit pun Prature Wah membentur mister Sangat berbahaya sebenarnya Langsung saja ke tengah Udah polok disana Bisa dihala oleh pertahanan Guimaraes Oke maksudnya apa pada Maurice Menemparin kedalam bagi Wolf Guimaraes Pada Fletcher Fletcher tembak langsung Masih menuntur Pemain dari Guimaraes Terima kasih Langsung ke depan Maksudnya Kepada Fletcher Bisa di Amankan oleh keeper Varela Oke Bapak kedua pun telah usai Dan Skot 3-0 Untuk kemenangan Wolf FC Dan Deku menjadi komentar terbaik Dari pertandingan ini Statistik Total tembakan dari Guimaraes Masih 1 Wolf FC Ada 12 Sudut on target Ada 9 Sedangkan sudut 4 Dan Offset 1 kali Baik Kita akan lanjut Dan Inilah Hasil yang kita dapatkan Dari pertandingan kali ini Untuk menang pertandingan Ada 15 coin Dan 100 season pass Gold 3 Dikali 2 Menjadi 6 coin Dan 30 season pass Kemudian Cleanseed Karena Kita tidak akan masukkan 1 gold Pun Kita mendapatkan 3 Dan Total semua Ada 24 coin Dan 135 Season pass Oke Kita akan lanjut Kedepan Untuk pertandingan selanjutnya Kita akan menghadapi Inter Milan Di Global Challenge Cup Tentunya Ini Bukan Sebuah Pertandingan Yang mudah Karena Tentunya Inter Milan Adalah Club Yang Sulit Ya Jadi Kita akan coba Dan Kita Sementara ini Melihat Dari Tabel Klasmen Sementara Untuk Divisi 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 Akademi Wolf FC masih Ada Di Peringkat Pertama Disusul Disusul Boa Vista Dan Cardiff Ya Dengan 6 Kemenangan Tanpa Draw Tanpa Kalah Dan 18 Poin Saat ini Sedang Dikumpulkan Dikumpulkan Oleh Tim Saya Oke Mari kita Coba Melihat Di Tantangan Harian Inilah yang Sudah Yang Kita Dapatkan 15 Coins Setiap Untuk Persiapan Pertandingan Selanjutnya Kita Coba Cek Stabila Dari Pemain Kita Dan Ternyata Semuanya Masih Fit Dan Kita Akan Langsung Saja Untuk Menghadapi Interbilan Di Dalam Global Celayx Cup Kali Pemain Sudah Memasuki Lapangan Dan Dari HFC Masih Memakai 4-4-4-2 Sementara Intermilay Dan Menggunakan Formasi 3-5-2 First Kick Oleh Intermilay Ya Kita Berusaha Semaksimal Mungkin Agar Kita Bisa Menang Melawan Intermilay Consolves Pada Depu Maksudnya Bisa Dihalau Libat Demten Menang Terlint Terminan Consolves Baugus Consolves Bagus Tindak Sempat Mengesokan Tendangan sangat berhasil direbut terlebih dahulu ok, Blastoni merebut Depu Fletcher sangat baik Blastoni merebut bola yang ada di kaki Fletcher ok, meceh kembali Honana kurang bersabar langsung saja saya pun kurang bersabar untuk terlalu cepat memberikan umpan ok, Polok Polok ke depan pada Depu bisa direbut kembali oleh pemain Inter Milan saat ini kedudukan masih kosong-kosong di babak pertama Global Challenge Stub ya di babak pertama sudah habis dan kita akan langsung saja memainkan dan masuk ke dalam babak yang kedua dan masuk ke dalam babak yang kedua Martinis Sohanoglu Martinis Polok lagi Depu sekarang kita akan melakan 1 gol dan kita melakukan potongan yang melakukan dan kita akan selesai kembali dan kita akan melakukan oke saat ini Inter Milan sedang membangun serangan dan bisa diselamatkan tentu saja masih ada tiang gawang disana hatarnya bukan pelanggaran dan dia menangkan kembali untuk timnya langsung ke depan kepada Depu, apakah bisa? oh Nana ya babak kedua juga, tidak bisa selesai Global Challenge Cup 0-0 antara Wolf FC dan Inter Milan untuk pemain terbaik dari perkandingan ini adalah Kakaunoglu memang dia sangat baik sekali dalam pertahanan sehingga tidak bisa menguasai bola sepanuhnya ya kita lanjut saja ke depan dan inilah hasil dari perlendingan kita perlendingan seri mendapatkan 12 koin dan total semuanya ada 24 koin serta 40 koin serta 40 koin oke disini ada pengembangan pemain ingin meningkatkan sukuat kamu kamu bisa meningkatkan atribut koin sangat permanen menggunakan pelatih atau menggunakan ronggus untuk peningkatan sementara mari kita lihat yap mari kita lihat ronggus terus oke gunakan pelatih untuk meningkatkan statistik oke memulih pelatih dengan permata oke untuk saat ini masih belum kita bisa claim hadiah disini untuk hadiah untuk hari ini pelatih teknis oke kita gunakan cukup ya ya hmm saat ini kita juga akan melawan beristol di divisa academy untuk pertandingan selanjutnya dan hmm mari kita coba mainkan untuk melawan beristol ini kita ini kita membuat tempat ini kita ini ini kita ini kita ini kita ini ini oke kita akan lakukan 1st gi jadi ini ada polok log ke belakang samping ke hoodmakers hoodmakers ke smith hoodmakers big wearado polok polok ke depan kepada depo depo memberikan open kepada consulface consulface memberikan kepada fletcher ternyata offside ya sangat tipis sekali pemain crystal pada saat ini menguasai bola dan bisa dirembut oleh consulface ada fletcher fletcher kepada morris smith smith ke tengah bisa di amankan oleh keeper oleh dari blister depo ya bisa di body dan dia kalah depo pada fletcher ya penempatan boleh terbaik sekali ya fletcher di sebelah kiri ya mari kita lihat sama-sama ada pun memberikan pada fletcher fletcher menargetkan tiang jauh dan tidak bisa dijengkel oleh keeper crystal kedudukan sementara masih satu kosong di babak pertaman ini fletcher memberikan bola kepada depo depo membawa ke gawang dan diumpan lagi pada fletcher lakukan tendangan dan pull ya sangat jeli deku membaca bergerakan tangannya dan fletcher langsung melakukan tembakan ya kedudukan 2-0 di babak babak pertama telah selesai dan kita akan masuk ke dalam babak yang kedua dan kita akan melihat pesan-pesan berikut ini dan kita akan masuk kembali ya kembali lagi kita akan memulai kembali di babak yang kedua ya kembali lagi kita akan memulai kembali di babak yang kedua konsolves konsolves masih membawa konsolves ke belakang pada jackson ya bisa direbut wayman saat ini wells wayman bisa direbut maksudnya kepada teman tetapi tidak ada di depan oke Morris Morris pada catcher catcher melakukan putar dan go setiap setiap aksi yang sangat memukau dari catcher dia melakukan putaran dan melakukan teman 3-0 untuk wolf FC kembali depo depo langsung ke depan kepada Fletcher Fletcher masih membawa bola memberikan lumpan kepada konsolves konsolves dari sebelah samping ya Bristol sebelumnya melakukan serangan malah sudah surga bisa direbut iya langsung ke depan sedang dikejar oleh Fletcher Fletcher mendapat bola pada depo maksudnya tapi ternyata masih terlalu dekat pada Harkinson sehingga bisa di amankan oke Fernandes Fernandes berusaha merebut bola dari Dacito depo depo kepada Fletcher masih Fletcher menguat bola dan ya 4-0 dari kek untuk pukul ini inilah Fetcher membawa bola dan melakukan tembakan oke waktu sudah berakhir kedudukan 4-0 untuk kemenangan Wolf FC di Divisi Akademi ya inilah man of the match kita, pemain terbaik dari pertandingan kali ini adalah Stephen Fletcher dengan 4 gold yang dia sarankan ke gawang Tristorm oke inilah hasil yang kita dapatkan dari pertandingan ini 26 koin dan 145 season pass mari kita kembali melihat tabel peringkat Wolf FC masih berada di peringkat pertama dengan 7 kali kemenangan sedangkan lawannya tadi adalah Tristorm berada di peringkat 15 dengan 1 kali menang, 1 kali draw dan 5 kali kalah dan untuk itu mari kita juga melihat pencetak gol terbanyak dalam season kali ini ada Depu dari Wolf FC sebanyak 8 gol kemudian ada Jeonorma dari Creston dengan 4 gol kemudian Stephen Fletcher dari Wolf FC menyarankan 4 gol oh itu assist, gol, Stephen Fletcher berada di posisi pertama dengan 9 gol disusun dengan Depu dengan 6 gol yang sama oke sekian untuk kesempatan kali ini dengan 3 pertandingan yang sudah kita lakukan dan kita akan kembali pada esok hari dengan jadwal pertandingan selanjutnya yaitu melawan Middlesbrough di Bronze Cup oke terima kasih teman-teman